Pemirsa menuai kritikan, DPRD Kota Tangerang, Banten akhirnya membatalkan anggaran pengadaan seragam tahun 2021 senilai 1,2 miliar rupiah. Sebelumnya juga tersiar kabar, para wakil rakyat di Kota Tangerang ini akan dianggarkan pembelian seragam bermerek terkenal dan mahal. DPRD Kota Tangerang, Banten menggelar rapat pimpinan menyikapi polemik anggaran pengadaan seragam. Hasilnya, peserta rapat sepakat untuk membatalkan anggaran pengadaan bahan seragam tahun 2021 senilai 675 juta rupiah. Sehingga pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang akan menggunakan seragam tahun lalu. Terkait situasi yang memang hari ini kurang dirasa kurang pas lah untuk mengadakan pengadaan baju dinas baru. Tadi akhirnya kita semuanya berpendapat di dalam rapat tadi, baik perwakilan praksi, perwakilan masing-masing pimpinan komisi. Kita diskusi bersama dan sekurang-kurangnya lah. Kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, tahun ini, kita batalkan. Sebelumnya, di saat rakyat masih merasakan efek pandemi COVID-19, anggaran seragam anggota DPRD Kota Tangerang justru naik drastis. Biaya yang dianggarkan untuk seragam 50 wakil rakyat sebesar lebih dari 675 juta rupiah. Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar 600 juta rupiah. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Sebelumnya juga tersiar kabar, para wakil rakyat di Kota Tangerang ini akan dianggarkan pembelian seragam bermerek terkenal dan mahal. Dari Tangerang, Banten, Sukroni, INews melaporkan.